Halo Assalamualaikum, sudah nonton review Realme 5 Pro? Kalau sudah, sekarang kita bahas versi lain dari smartphone Realme yang baru saja dirilis ini. Ya, ini adalah Realme 5, sang penerus Realme 3. Sebelum kita mulai keulasannya, saya akan sebutkan apa saja perbedaan yang semuanya merupakan upgrade dari Realme 3. Yang pertama adalah baterai, naik dari 4000 ke 5000 mAh. Yang kedua adalah kamera, tambah lengkap dengan kehadiran lensa ultra wide dan lensa ultra macro ya, sehingga jumlahnya bertambah dari 2 menjadi 4 kamera di belakang. Ketiga layar, resolusinya sebetulnya masih HD+, namun sekarang rasionya 20x9 alias lebih panjang dengan dimensi yang naik ke 6,5 inci. Keempat adalah chipset, ganti dari Helio P60 yang menggunakan fabrikasi 12nm, ke Snapdragon 665 AI Engine yang proses produksinya di 11nm saja. Lebih kecil biasanya behemat daya, dan dilihat dari skor AnTuTu ada peningkatan dari 130 ribuan di Realme 3, kini jadi 138 ribuan di Realme 5. Kelima adalah storage, Realme 5 punya varian tertinggi dengan storage 128GB dengan RAM 4GB. Sisanya masih sama ya, yaitu RAM 3GB dengan storage 32 atau 64GB. Sudah cukup infonya, kalau kata saya sih, mending ditonton sampai habis ya videonya, biar nggak kelewatan hal-hal penting lainnya tentang Realme 5. Dari yang saya terjemahkan, nampaknya Realme ingin memberi diferensiasi lebih jelas ya antara Realme 5 dan Realme 5 Pro. Ya, keputusan untuk tetap bertahan di resolusi layar HD+, seakan menunjukkan kalau smartphone ini lebih menonjolkan daya tahannya, dimana dengan kapasitas baterai yang kini 5000 mAh dan prosesor dengan fabrikasi yang makin kecil, maka baterai usage yang panjang bisa dicapai. Dan memang, di masa pengujian pun, saya kesulitan menghabiskan baterainya nih. Dengan pola pemakaian casual yang lebih banyak untuk messaging dan sosmed, foto-foto dan gaming yang sesekali saja, total 54 jam sudah dilalui, dan masih sekitar 38% ya sisa baterainya. Sepertinya, kalau hanya untuk nomor WhatsApp kedua saja, Realme 5 ini akan dengan mudah ya menembus 3 hari dalam 1 kali pengisian daya saja. Nah, pasti penonton para penasaran kan dengan performa prosesor barunya Snapdragon 665? Saya bisa katakan performanya so far so good. Bisa diandalkan dari mulai membuka kunci smartphone dengan cepat, hingga multitasking dan gaming menengah. Ya, baik fingerprint dan face unlock dapat dilakukan sama instannya di Realme 5 ini. Berpindah antara aplikasi pun, tak membutuhkan jeda lama ya. Dan ini di varian RAM 3GB yang saya pakai. Logikanya, di varian RAM 4GB harusnya lebih lancar lagi ya. Untuk gaming, saya sudah tes main PUBG sih, dan grafisnya mentok dibalance dengan frame rate medium. Jika mau frame rate high, kita bisa turunkan dulu grafisnya ke smooth. Dan saya sih memilih pakai settingan terakhir ini ya, gameplay juga bisa saya nikmati. Layar 6,6 inci-nya dengan rasio 24x9 yang lebih lebar, ternyata juga bikin main makin enak. Kalau biar main nggak keganggu sih, sudah aman lah. Ada Realme Game Space yang juga akan memprioritaskan alokasi RAM dan jaringan untuk game yang sedang berjalan. Pas lagi hoki, satu tim bersimpat pemain bisa saya lumat semua tuh. Sombong dikit ya. Tapi ya saya juga sedikit heran, kenapa settingan grafisnya mentok dibalance ya? Padahal di Realme 2 Pro yang pakai Snapdragon 660, masih bisa sampai HD lho. Bisa jadi, developer PUBG belum memberikan support penuh ya untuk Snapdragon 665 yang masih baru ini. Nantilah kita update lagi ya. Untuk jadi alat multimedia, Realme 5 ini juga patut diperhitungkan. Layar IPS lebar, enak buat nonton. Suaranya juga enjoyable, nggak cempreng atau pecah. Slot khusus microSD bisa kamu manfaatkan untuk menyimpan file multimedia tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Lebih senang pakai OTG Storage. Tenang, Realme Liban juga mendukungnya kok. Tapi jangan lupa, nyalakan dulu dari pengaturan ya, karena secara otomatis, jika tak digunakan lebih dari 10 menit, fitur ini akan dimatikan. Nah, kita akan masuk ke bahasan kamera sekarang. Meski sama-sama punya 4 kamera belakang, namun memang levelnya tak bisa disejajarkan dengan Realme 5 Pro. Pertama dari segi sensor pun, kamera utama Realme tak menggunakan sensor 48MP seperti versi Pro-nya. Hal yang wajar, mengingat untuk smartphone 2 jutaan, production cost Realme 5 sudah banyak tersedot ke sektor baterai dan dapur pacu ya. Tapi jangan khawatir, lensa utamanya tetap punya bukaan lebar di f1.8, tetap dilengkapi PDEF untuk autofocus yang cepat, dan tetap punya fitur chroma boost maupun night scape. Ya, untuk kondisi low light yang cukup ekstrim, lebih baik serahkan pada mode night scape saja, agar noise-nya minim. Kuncinya sih harus sabar, karena pengambilan gambar pada mode ini butuhkan waktu lebih lama. Lensa ultrawidenya ternyata punya resolusi, aperture dan juga sudut yang sama luas dengan Realme 5 Pro. Namun saya notice kemampuan sensornya di saat low light masih di bawah lensa utamanya. Kalau soal distorsi sih minim, sepertinya pakai algoritma yang sama dengan Realme 5 Pro ya. Lanjut ke lensa ultramacro, nah ini adalah bonus yang tak akan ditemui di smartphone 2 jutaan lainnya. Kamu bisa ambil foto 2MP dari jarak yang sangat dekat untuk mengambil lebih banyak detail. Usable, walau lagi-lagi hasilnya masih beda level ya dengan lensa ultramacro milik Realme 5 Pro. Dan lensa keempat adalah lensa portrait. Seperti biasa, lensa ini hadir untuk membantu memberikan data kedalaman. Berhali ke sisi depan, kamera selfie Realme 5 ini beresolusi 13MP dengan bukaan f-breddit 0. Lagi-lagi, saya suka hasilnya yang detail dan jernih. Dengan catatan, saya selalu mematikan fitur beautification ya. Untuk vlogging ringan, Realme 5 Pro ini bisa dipakai karena video yang dihasilkan enak dilihat, tidak patah-patah, dan cukup stabil. Saya sih suka dynamic range pre-rekaman videonya. Resolusi maksimal video juga sudah bisa 4K. Mantap. Slow motion hadir dengan 2 pilihan. Pertama di resolusi Full HD dengan frame rate 120 fps. Jadi hasilnya adalah video dengan frame rate 30 fps dan perlambatan sebanyak 4 kali. Sementara pilihan kedua adalah resolusi HD dengan frame rate lebih tinggi di 240 fps. Hasilnya adalah video dengan frame rate 30 fps plus perlambatan 8 kali. Tinggal pilih aja oke? Dan kalau sektor kamera bagi kamu penting, silakan disimak foto-foto dan video berikut ini untuk kamu nilai apakah sudah cukup untuk kebutuhan kamu atau tidak. Monggo! Terima kasih telah menonton! 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 dengan realme 5 untuk kamera depannya seperti ini kita masuk ke pencahayaan yang beda ya gimana untuk meteringnya dan untuk audio juga silahkan disimak dilihat, didengar dan ini lah ya saya turun tangga stabilisinya lumayan ini perekaman dengan kamera belakangnya saya mau ngecek fokusnya ih cepet ya cepet banget pindah fokusnya, mantep warnanya juga vibrant ini kondisinya pagi hari silahkan di cek untuk noise di background apakah kedengaran suara-suara burung di belakang atau ada suara gemuruh atau enggak silahkan didengarkan saya akan coba di tangga biar jalan kaki ya HDR-nya bagus ya untuk kamera belakang ini untuk videonya masuk ke kesimpulan saya menilai pada kesempatan kali ini realme menghadirkan 2 buah smartphone yang punya diferensiasi yang sangat jelas kalau realme 5 Pro sangat kuat di sektor kamera maka realme 5 ini unggul di ketahanan baterainya sehingga mereka yang aktivitasnya padat di luar ruangan dan tak sering berjumpa kesempatan mengisi daya ponselnya bisa punya pilihan yang andal di realme 5 ini namun realme 5 ini tak melupakan soal performa ya pemilihan prosesor baru ini jadi salah satu kunci yang membuat experience saya selama menguji ponsel ini terbilang memuaskan satu kunci lain yang jadi perhatian adalah dari harganya yang tak jauh-jauh dari angka 2 jutaan ini adalah level harga yang saya psikologis paling enak ya buat sebuah budget smartphone ya permintaan pasar di segmen ini cenderung lebih tinggi terlihat dari video smartphone 2 jutaan yang selalu ramai penonton dan ketika segmen ini disisipi realme 5 kemungkinannya ada dua sih realme 5 sukses melenggang dan angka penjualan tinggi atau ramainya price cut dari smartphone lain ya kalau kamu pintar menyimpulkan itu artinya untuk harga 2 jutaan realme 5 ini punya price to performance yang asik benar sekali lagi good job realme kalau begitu ya oke dari kota simahi agun pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati